Pelaksanaan vaksin di Kabupaten Sarulangun masih jauh dari target capaian vaksin. Sejauh ini capaian vaksin baru mencapai 48,86% dari jumlah 216.783. Sementara hingga akhir tahun 2021, capaian vaksin ditargetkan 70%. Lemahnya capaian vaksin disebabkan pelaksanaan di bawah dan kesadaran warga yang masih kurang. Pemerintah Kabupaten Sarulangun mulai gerah dengan pencapaian vaksin yang belum maksimal. Dari capaian target 70% hingga akhir tahun 2021, realisasi vaksin saat ini baru mencapai 48,46% dari 216.783 orang layak vaksin untuk dosis pertama. Sementara dosis kedua realisasi vaksin baru mencapai 29,39%. Sekda Sarulangun Endang Abdul Nasir menjelaskan, pemerintah Kabupaten Sarulangun setiap harinya terus memantau perkembangan realisasi vaksin. Camat, lurah, dan kadeh setiap harinya harus melakukan vaksin, namun realisasi vaksin di tingkat bawahnya belum menunjukkan hasil yang signifikan. Selain pelaksanaan vaksin, warga masih ditakuti dengan berita hoax yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Selain itu dijelaskan Sekda, realisasi vaksin yang menunjukkan masih rendah, mengakibatkan satu Sarulangun naik hingga saat ini masuk level 3. Bukati mingginnya akhir tahun 70. 70 baik vaksin 1, vaksin 2. Kita vaksin 2 kan masih rendah. Kemarin bubati minta camat, LNKD seluruh setiap hari. Melakukan vaksin di wilayah masing-masing. Dan dilaporkan setiap hari kepada bubati. Kita masih rendah. Apa kendala ya? Kendalanya itulah, mungkin kurangnya dari bawah, dari desa. Seharusnya desa kan mendata dulu, masyarakat belum vaksin, baru kita bawa vaksinatornya. Ini kalau vaksinator datang, masyarakat tidak ada, itu cuma.